Keadaan itu tidaklah akan Allah ubah kecuali kita mengubah diri kita sehingga Allah mengizinkan kita melihat dengan cara-cara yang berbeda. Jadi maknanya mengubah diri itu supaya kita bisa melihat dengan cara berbeda, dengan paradigma yang berbeda, dengan metode dan cara yang berbeda. Kalau metodenya berbeda insya Allah menemukan dengan perbedaan-perbedaan bisa kok tadinya susah jadi mudah. Iya karena caranya berbeda. Mungkin mengangkat barangnya yang susah selama ini kita tidak pakai alat tapi begitu kita pakai alat ternyata jadi lebih mudah. Jadi bahasa sederhananya bukan beban yang menjadikanmu berat tapi salah caramu memikul. Saya ulangi ya bukan beban yang menjadikanmu berat tapi salah caramu memikul. Jadi sebetulnya salah cara kita memandang sehingga semua keadaan sepertinya menjadi sulit diupayakan supaya kita belajar untuk merubah diri kita dan dengan perubahan diri kita menjadi cara kita bisa merubah berbeda, paradigma kita berbeda, persepsi kita berbeda, kita semakin lebih memaafkan, kita lebih siap untuk mengendalikan diri, maka tiba-tiba sepertinya lingkungan dan keadaan semuanya menjadi mudah.